Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruwarar Sirait mengusulkan program 3 juta perumahan menggunakan konsep gotong royong. Ada pun program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengentas masalah backlog perumahan. Di sisi lain, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa pelaksanaan program 3 juta rumah tidak sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN. Fahri juga mengaku pelaksanaan program 3 juta rumah adalah hal yang berat. Fahri mengatakan yang menjadi fokus kerjanya adalah mengentas backlog perumahan sebanyak 13 juta dan perbaikan rumah yang tidak layak huni sebanyak 26 juta.